Intro Satanda berkunjung ke kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung tak lengkap rasanya bila tidak mencicipi es campur melegenda yang sudah eksis sejak tahun 1974. Meskipun bahan pembuatannya tak jauh berbeda dengan es campur lainnya, hidangan dingin yang dinamakan es ayong ini merupakan kuliner legendaris dan tentunya memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Pangkal Pinang. Soal rasa tentunya tak perlu diragukan lagi. Es yang diolah dengan campuran berbahan kacang merah, tapai, kolang kaling, ngalpukat, dawet, cincau, kacang hijau, serta kelapa muda ini sangat diminati semua kalangan. Pemilik es ayong mengatakan menjaga kualitas rasa dan harga yang terjangkau menjadi kunci es campur miliknya tetap bertahan hingga kini di tengah gempuran minuman kekinian. Dari tahun 1974, 44 tahun, 24 tahun, 24 tahun, 24 tahun. Apa juri khas dari es ayong? Juri khas ya seperti biasa, tanpa apa ini kewarna kacang merah. Sementara itu, salah satu penikmat es ayong menyebut, dirinya telah menjadi pelanggan tetap karena cita rasa es ayong tidak pernah berubah sejak dulu. Kalau menurut aku, aku kan nggak suka manis ya otaknya. Ini menurut aku manisnya pas sih, dan apa ya, nggak yang manis-manis tenok gimana gitu. Udah dari kapan enggak tahu es ayong dulu? Udah dari kecil banget sih, aku kan orang sini. Jadi dulu emang waktu aku sering ngajak makan di sini sih. Bagi Anda yang tertarik mencicipi kesegaran es ayong ini, Anda bisa membelinya dengan harga mulai dari 12 ribu rupiah proporsi. Dari Pangkal Pinang Bangka Blitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara Muwartaga.